Beginilah kondisi rumah sakit Abu Yosef Al-Najjar yang mendadak terbengkalai karena ditinggalkan begitu saja oleh pasien dan staf medis. Pergerakan pasukan Israel yang berhasil menguasai penyeberangan penting di perbatasan Rafah, memaksa terjadinya evakuasi rumah sakit di Gaza Selatan itu. Pada selasa 7 Mei 2024 sore, semua bagian rumah sakit seketika kosong karena semua orang melarikan diri. Mereka khawatir pertempuran akan mencapai rumah sakit tersebut. Rumah sakit Al-Najjar sendiri merupakan salah satu pusat kesehatan utama yang menangani orang-orang terluka karena serangan udara di Rafah dalam beberapa pekan terakhir. Meski begitu, masih belum diketahui ada berapa banyak pasien yang dievakuasi dalam kejadian tersebut. Sebelumnya, tank Israel memasuki wilayah Rafah pada selasa 7 Mei 2024 pagi dan menguasai operasional penyeberangan di Rafah. Mereka bahkan telah mengibarkan bendera Israel di sejumlah titik-titik operasinya. Operasi ini menuai kecaman, bahkan dari sekutunya sendiri yakni Amerika Serikat. Pasalnya, serangan kerafah berpotensi menutup satu-satunya pintu yang bisa menyalurkan bantuan ke Gaza. Yang mana, resiko kematian warga Palestina di Gaza semakin meningkat karena dihantui oleh pencana kelaparan. Terima kasih telah menonton!